Ini hari keempat kita teruskan sampai hari kelima atau hari ke enam Nanti hari ke enam kita coba lagi bro Kita coba lagi seperti yang hari ke tiga tuh ya Kita mandikan sore hari Kita jadikan satu lagi Insya Allah nanti ada hari ke enam Insya Allah pasti jodohnya bro Yang penting asalkan jelas positif jantan betina bro Positif jantan betina nanti pasti jodohnya bro Jadi seperti inilah bro Penjodohnya dengan stem sangkar bunga Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman Agar channel kita bisa berkembang Dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa melihat video-video kita Yang lain ya Dan biasakan Lihat video kita sampai selesai Assalamualaikum bro Jumpa lagi dengan Agung Jepan Kali ini kita mau kasih tip Cara penjodohan burung penekutut yang paling efisien Pratis dan cepat jodoh Untuk lebih jelasnya kita mulai dari sekarang bro ya Tip mulai pertama sampai akhirnya Nanti ikuti jangan sampai video kita nanti di skip bro Biar kalian gak gagal paham bro Kita mulai tahap pertama bro Langkah pertama ya Dan yang ini sudah pasti jantan bro Karena buyang jantan ini sudah gacor Minimal kalau kita mau jodoh kan Ya paling tidak Usianya 6-7 bulan bro Karena burung di usia seperti itu Sudah mulai berahi Jantan sudah mulai gacor Udah 6-7 bulan bro Ini sudah pasti gacor Karena sudah pasti gacor Jadi ini positif jantan bro Dan yang ini jelas positif betina bro Ini sudah positif betina Ini usianya sudah betina Kita usianya sudah 8 bulan bro Jadi kita harus tahu betina itu seperti apa Pertama ya suaranya jelas seperti betina Dan tidak begitu gacor bro ya Kalau betina itu Dan kalau jantan itu pasti gacor Harus gacor bro Ada juga bro yang jantan Yang usia 7 bulan belum mau gacor Ada juga bro Tapi kan kita ada Memastikan dari Postur tubuhnya Dari supit udangnya Dari suaranya kan Dua kelitan itu Perti jantan Ya maklum kalau kita keliru Satu kali dua kali tidak masalah bro Yang jelas Untuk tip penjodohnya harus pasti Jantan dan betina bro Jadi nanti kita pakai tips Cara penjodohan dengan Sistem penempelan disangkar bulat bro Ini pertama sudah kita pastikan Jantan dan betinanya Langkah kedua Kita tempel bro Burung ini harus kita tempel Beberapa hari nanti Sangkarnya kita tempel terus Beberapa hari Ini sudah jelas Jantan Ini jelas Setelah kita Sudah yakin Burung yang kita jodohkan itu Positif jantan dan betina Langkah selanjutnya Kita tempel seperti ini bro Jadi Setiap hari Pagi Siang Sore Malam Toto Sore ini bro Jadi sangkar Terlalu nepel Kelet seperti ini Dan disamping kanan kiri Jangan sampai ada burungnya Ini cuma sangkar kosong Ini bro Nah ini sangkar kosong Ini juga sangkar kosong Jadi Usahkan Dia kelihatan kanan kirinya Jadi dia cuma Lihat sampingnya kan kosong Ini juga kosong Jadi dia tahunya Cuma disampingnya Ada burung Yang Beda jenis bro Jadi nanti kita biarkan Beberapa hari Nanti sambil kita pantau Terus untuk mengetahui Burung yang sudah jodoh Biasanya jantannya Nanti mulai Bekur-bekur Bekurnya betinanya Dan betina Bereaksi Kepalanya geleng-geleng Seperti itu bro Tergantung nanti Kualitas burungnya bro Ada yang Tiga hari Sudah mulai reaksi Ada yang setelah satu minggu bro Kita pantau terus nanti Setiap hari kita pantau Kita sambil duduk-duduk Dan usahakan Lokasi kita Penjodohan atau penempelan Sangkar bulat Ini Kita bisa pantau Seenaknya bro Jadi kita bisa pantau Dengan enak Misalkan kita Taruh di Ruang santai kita Jadi kita sewaktu-waktu Bisa pantaunya bro Nah nanti kita Berikan dulu Dia beberapa hari Nempel seperti ini bro Selama penempelan ini bro Kita Dijemur tidak apa-apa Dan dijemur juga Tidak masalah bro Jadi nanti misalkan Kita jemur di Terik matahari Usahakan tetap Sakaran Nempel seperti ini bro Dan jangan tahu Kanan-kirinya Usahakan dijemur Berdua saja bro Itu nanti Mempercepat untuk Penjodohannya bro Jadi tidak Cemburu dengan Lingkungan samping Kiri-kanannya bro Jadi kalau saya Pribadi Selama penjodohan Tidak pernah saya Jemur bro Jadi saya Biarkan di dalam Sini Cuma tahu Dua burung ini Kanan-kiri Cuma Mereka berdua bro Jadi tidak ada Rasa cemburu Atau Nanti marah Dengan sampingnya bro Seperti ini Nanti Untuk langkah selanjutnya Setelah Kelihatan Ada berahi-berahi Kita bisa coba bro Nanti kita pantai Ya bro Nanti usahakan Hari ketiga lah Hari ketiga Kita coba Kita Mandikan Kita mandikan Kira-kira Agak sore hari lah bro Kalau kita lihat Cuacanya Kalau cuacanya Tidak usah dimandikan Kalau cuaca panas Kita mandikan Sore hari Jam-jam Kurang-jam Patah bro Kita mandikan Berdua Terus kita Masukkan Jadi satu bro Hari ketiga ya Kita mandikan Berdua Kita masukkan Jadi satu Nah nanti Malamnya Kita lihat Dia ada Mau nempel Atau belum Kalau dia Mesti menjauh Atau Taruh Nanti Kita pisah lagi bro Kita pisah lagi Nanti hari keempat Kita pisah lagi Kita tempel lagi Seperti biasanya bro Kita tempel lagi Seperti biasanya Jadi biar Dia nanti Merasa penasaran lagi bro Jadi kita buat Dia penasaran Kita pisah Tapi kalau Hari ketiga Kita mandikan Kita tempel Kita janjikan Saat sudah Tempel dan Jodoh Tidak masalah Dilanjut Setelah kita coba Seperti hari ketiga itu bro Kalau masih Tarung Atau tidak jodoh Kita pisah lagi ya Terus kita Tempel seperti ini lagi bro Kita tempel Seperti ini lagi Nanti Nanti Nah Kalau masih tarung Hari keempat Kita pisah Seperti ini lagi bro Kita tempel lagi Seperti ini Sampai hari kelima Atau hari keenam Kita cek lagi nanti bro Ini hari keempat Kita teruskan Sampai hari kelima Atau hari keenam Nanti hari keenam Kita coba lagi bro Kita coba lagi Seperti yang Hari ketiga itu ya Kita mandikan Dan sore hari Kita jadikan Satu lagi Insya Allah Nanti ada hari keenam Insya Allah Pasti jodohnya bro Yang penting Asalkan Jelas positif Jantan betina bro Positif jantan betina Nanti pasti jodohnya bro Jadi Seperti ini lah bro Penjodohnya Dengan sistem Sangkar bubunan Nah Selanjutnya Hari keenam Mesti kita lakukan Seperti itu Kemarin ya Hari yang ketiga ya bro Nanti insya Allah Sudah jodoh ya Nanti Sudah jodoh Kita pantau malamnya Sudah jodoh Sudah nempel Sudah tarung lagi Nanti bisa kita kan Langsung kita masukkan Ke kandang ternak bro Atau bisa dipantau lagi Selama Satu dua hari Disangkar bulat ini bro Tapi sudah jadi satu bro Sudah Nanti biarnya dia ada Tiduran nempel Terus jadi satu bro Sudah tidak tarung lagi Nanti baru hari kedua Atau ketiga Hari ke Lapan Atau sembilan Kita masukkan Kandang Ternak bro Kita masukkan Di kandang ternak Itu pun tetap harus kita Pantau bro Karena di kandang ternak Kadang burung itu Disangkar bulat Gini sudah jodoh Di kandang ternak Jatana overbry Betina bisa juga Dihajar Karena betina kurang Berai juga bisa Jadi di hari ke-9 Atau ke-8 Kita tetap harus Mantau di kandang ternak Gede bro Tergantung kalian Ternak bisa di kandang Buk Lobot Bisa kandang besar Atau bisa kandang Tingkat bro Semoga Video kita kali ini Bermanfaat Buat kalian semua Selamat cepat bro ya Salam Lestari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa